Tren makanan dan minuman Dicampurkan dengan coklat Gimana ya rasanya Penasaran pengen membuatnya Ini dia Terima kasih telah menonton 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 Selain air kelapa ini sangat bermanfaat untuk tubuh Ternyata air kelapa ini bisa memberikan Nilai positif buat kulit kita Apa ya Ini dia Air kelapa ternyata punya pelembab alami Dan saat memutih kulit Bisa digunakan untuk membersihkan pori-pori kulit Yang kotor akibat terkena debu Dan juga polusi Caranya Ambil selebar kapas Dan basahi kapas dengan air kelapa Gunakan kapas dengan air kelapa tersebut Untuk membersihkan wajah setiap hari Air kelapa juga bisa digunakan sebagai masker loh Caranya campur air kelapa dengan susu segar dan juga jus timun Hal ini membuat wajah jadi cerah dan terhindar dari jerawat Fungsi air kelapa juga akan membuat pori-pori wajah lebih kecil Jadi kotoran akan sulit masuk ke dalam kulit wajah kamu Teknologi komunikasi emang luar biasa banget ya dampaknya buat kehidupan kita Kalau dulu tuh saya nungguin banget tukang jamu keliling Suka lewat di kompleks rumah saya Tapi sekarang tuh mereka udah jarang banget lewat Makanya ada tukang jamu yang jualnya online Kata teman-teman saya Saya baru pertama kali sih nyoba Tapi kata teman-teman saya Rasanya tuh sama persis dengan bok-bok jamu Yang suka mikon tuh pake botol-botol Biar gak penasaran saya pengen coba Sambil saya pilih-pilih nih jamu mana yang menjadi favorit saya Hmm saya kasih tau nih beberapa jenis jamu Yang menjadi favorit di masyarakat Ini dia Banyak yang mencari jamu beras kencur Beras kencur merupakan salah satu jamu yang banyak populer di Indonesia Hal ini karena beras kencur punya rasa yang manis dan segar Bahan utama beras kencur tentu saja beras yang dihaluskan dan rimpang kencur Rasa manis biasanya berasal dari gula merah yang ditambahkan Kencur akan menyumbang rasa sedikit pedas dan untuk menambah rasa pedas jamu biasanya ditambahkan rimpang jahe secukupnya Kasih yang terkenal dari jamu beras kencur adalah untuk menambah nafsu makan Kombinasi beras dan kencur yang banyak mengandung vitamin B dapat merangsang lambung memberikan rasa lapar Dan kalau diminum secara rutin bisa menebalkan dinding perut untuk menyembuhkan penyakit emah Selanjutnya yang tidak kalah populer ada kunyit asam Kalau kunyit asam terkenal dengan jamu yang bisa dijadikan minuman diet alami Komposisi utama untuk membuat kunyit asam adalah kunyit, gula jawa, dan asam jawa Rasa dari jamu ini manis bercampur asam tanpa rasa pahit dan getir seperti jamu-jamu lainnya Kunyit asam dipercaya juga bisa menetralisi racun dalam tubuh Jadi tubuh lebih sehat Ada juga temulawak Jamu ini pastinya berbahan dasar temulawak yang merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia Tanaman temulawak sekilas memiliki bentuk serupa dengan kunyit Walaupun biasanya jamu temulawak memiliki rasa yang pahit Tapi jamu temulawak punya beberapa manfaat Seperti membantu pencernaan, membantu meringkatkan sakit kepala, masuk angin, dan juga jerawat di wajah Pembahasan tentang jamu sebenarnya sudah pernah saya lakukan di episode sebelumnya Nah hari ini untuk melengkapi wawasan kalian tentang jamu Lebih lengkap, lebih bermanfaat ya Nah untuk itu saya menganjurkan kalian untuk bisa mengkonsumsi jamu secara rutin Karena banyak manfaatnya Selain natural itu bisa memberi dampak positif bagi tubuh kalian Kalau kalian takut mengkonsumsi jamu yang sedang beredar di pasaran Gak apa-apa, kalian bisa membuat jamunya sendiri Tapi gimana Mbak Ogi caranya? Kita intip yuk pembuatan jamu dalam kemasan botol yang dibuat tanpa pengawet Ini dia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Gimana? Asik ya pembahasan kita hari ini Banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh Dan jangan lupa Kalau ada ilmu itu biar gak lupa dicatat semuanya ya Dan tetap tonton terus Wonder Food setiap hari Senin Sampai dengan Jumat jam 2 siang Update terus informasi terkini dari kami Hanya di net Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!